Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brau menggelar sosialisasi petunjuk teknis syarat pengajuan dan syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brau Pemilihan Umum 2019 Di Ruang Rapat Kantor KPU Brau Jalan Pemuda No. 30 Tanjung Redok Agenda tersebut digelar berdasarkan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang tahapan, prograf, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 Sosialisasi yang dihadiri anggota KPU, penuaskap, kesbangkol, anggota kepolisian, dan seluruh kader partai peserta pemilu 2019 tersebut membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dan beberapa hal yang tak boleh dilakukan pada masa perbaikan serta petunjuk teknis bagi peserta pemilu yang memiliki status khusus seperti mantan terpidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak maupun mantan terpidana bandar narkoba Terkait masa perbaikan yang tinggal beberapa hari lagi, Ketua KPU Brau Robi Maula yang ditemui Benyus TV usai kegiatan mengatakan pihaknya telah bekerjasama dengan Polres, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit Umum Daerah, serta instansi lain yang mengurus dokumen syarat peserta pemilu untuk mendahulukan peserta pemilu saat pengurusan dokumen syarat bakal calon KPU juga mengimbau agar partai politik segera melakukan koreksi di internalnya masing-masing untuk melengkapi dan atau mengecek apakah terdapat bacalek yang menyandang status khusus Pasalnya jika tak dilakukan dan atau bakal calon legislatif ditemukan tidak jujur terhadap status khususnya dipastikan akan menjadi kerugian bagi parkol itu sendiri Jangan sampai ada bacalek-bacalek yang mungkin menyembunyikan atau menutup statusnya karena pada saat proses klarifikasinya nanti kami akan melibatkan stakeholder terkait dan sehingga jika itu dapat ditemukan dan terbukti bahkan pada sanggan masyarakat tentu jadi presiden buruk bagi partai dan merugikan bagi partai yang bersamputan Limbawan juga kepada partai politik untuk mematuhi ketentuan mengenai kampanye pada pemilu umum 2019 berdasarkan surat KPU RI nomor 216 garis miring PL.01.5 garis datar SD.06 KPU 2.2018 tentang kampanye pada pemilu umum 2019 Ada beberapa hal di sana yang pertama partai politik peserta pemilu umum 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 276 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dan poin-poin berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!